Apakah tahu tentang cara menggunakan satu bahasa, sama artinya dengan tahu bahasa tersebut? Simak terus video ini untuk melihat jawabannya. Di sekitar tahun 60-70-an, di dalam konteks philosophy of mind atau filsafat akal budi, diberkembang satu pendekatan yang menjadi arus utama yang dikenal sebagai fungsionalisme. Fungsionalisme sendiri sebetulnya adalah suatu gagasan yang bukan berasal dari philosophy of mind. Dia diimpor dari percakapan ilmu-ilmu sosial yang berkembang di tahun 50-an. Fungsionalisme ini adalah bentuk lain yang merupakan untuk lanjutan dari behaviorisme, kalau teman-teman tahu. Dalam konteks philosophy of mind, fungsionalisme itu adalah pandangan bahwa kita bisa mendefinisikan apa itu pikiran dan keseluruhan isinya hanya dengan memetakan fungsi-fungsi yang terdapat di dalam pik akal budi kita ini. Jadi, kalau kita tahu fungsi pemikiran, kita tahu fungsi perasaan, dan seterusnya, maka kita sebetulnya dari tahu fungsi-fungsi itu, kita sebenarnya tahu apa itu akal budi secara keseluruhan. Fungsionalisme juga seringkali digambarkan sebagai black box teori ya. Jadi, kita punya input, kita punya kotak hitam yang kita tidak tahu apa, yaitu yang disebut fungsi, kita punya outputnya. Jadi, kalau kita punya kotak itu, kita masukkan input ini, maka kita akan memperoleh output tertentu. Jadi, fungsionalisme itu adalah penjelasan yang mendasarkan dirinya pada penjabaran fungsi dari setiap unsur dari suatu hal yang mau dijelaskan tadi. Nah, pandangan fungsionalis seperti ini dalam konteks philosophy of mind, itu biasanya dirumuskan dalam rangka mendukung suatu program tentang AI, artificial intelligence, atau kecerdasan buatan. Yaitu, anggapan bahwa AI itu yang berpikir, berperilaku seperti manusia itu mungkin diciptakan seperti itu. Nah, di tahun 1980, seorang filsuf Amerika bernama John Searle menulis sebuah artikel yang menunjukkan bahwa anggapan fungsionalis seperti itu keliru. Dia membangun sebuah eksperimen pikiran yang di kemudian hari dikenal sebagai Chinese Room Argument atau Argument Ruangan Cina. Bayangkan sebuah komputer yang di input oleh aturan berbahasa Cina atau bahasa Mandarin dan lengkap dengan seluruh kosa kata dalam bahasa itu. Kemudian dia akan menerjemahkan semua kata-kata dalam bahasa asing ataupun dalam bahasa Mandarin ke dalam bahasa yang di kita minta. Kemudian bayangkan kata Searle, di ruangan sebelah komputer itu ada, ada seseorang yang juga tidak tahu bahasa Mandarin. Dia masuk ke ruangan itu dan diberi satu buku yang isinya adalah aturan memakai bahasa Mandarin itu dan juga cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Mandarin. Dia sendiri, si orang itu tidak tahu bahasa Mandarin. Dia hanya tahu kalau ada bunyi seperti ini, dia harus menjawab dengan bunyi seperti ini. Apa artinya? Dia tidak tahu. Menurut Searle, orang yang ada di sebelah ruangan komputer itu tidak tahu bahasa Mandarin. Bahkan setelah dia mengetahui seluruh aturan pemakaian dari bahasa itu, jadi ketika ditanya, mendengar bunyi seperti apa, dia harus menjawab seperti apa, dia tahu. Tetapi dia sendiri tidak tahu apa itu maknanya dan seterusnya. Oleh karena itu, dia tidak mengerti bahasa Mandarin. Nah, sama halnya dengan komputer atau AI tadi yang ada di ruangan sebelahnya. Si komputer ini hanya tahu kalau dia ditanya dengan bunyi seperti ini, maka dia akan menjawab dengan bunyi seperti itu. Si komputer ini sendiri tidak tahu apa sebetulnya makna dari bahasa itu. Searle dalam artikelnya membedakan dua kemungkinan penafsiran. Yang pertama adalah apa yang disebut sebagai strong AI atau AI yang kuat. Itu adalah penafsiran bahwa si komputer atau AI ini mengerti bahasa Mandarin setelah mendapat input aturan penggunaan bahasa itu. Sedangkan ada lagi satu tafsiran namanya weak AI atau AI, kecerdasan buatan yang lemah. Itu adalah pandangan bahwa si AI ini tidak mengerti makna dari bahasa Mandarin. Dia hanya tahu cara menggunakannya. Nah, dengan eksperimen pikiran ini, Searle mau menunjukkan bahwa strong AI itu keliru. Yang benar adalah weak AI atau kecerdasan buatan yang lemah tadi. Jadi, apa yang bisa kita hasilkan dengan metode seperti itu, hanyalah suatu AI yang sebetulnya tidak mengerti bahasa Mandarin, tapi dia tahu cara memakainya. Nah, di sini kelihatan bahwa Searle memilah antara tahu tentang bahasa Mandarin, artinya tahu maknanya, tahu segala dimensi dari bahasa itu, perasaannya dan seterusnya, dengan tahu tentang fungsi-fungsi atau cara-cara dalam menggunakan bahasa itu. Itu dua hal yang menurut Searle berbeda ya, seperti terlihat dari eksperimen pikiran tadi. Jadi, untuk tahu tentang bahasa, menurut Searle tidak cukup kita hanya tahu tentang cara menggunakannya, tahu tentang use-nya, tetapi kita harus juga tahu tentang pengalaman dari bahasa itu. Kita harus hidup di dalam bahasa itu. Kita harus menjalani laku intensional sehari-hari, maksudnya saya mau pergi kemana, saya mau berbicara seperti apa, saya mau mengekspresikan perasaan seperti apa, di dalam bahasa itu. Kalau itu tidak dilakukan, maka yang kita ketahui adalah cara menggunakan bahasa, bukan bahasa itu sendiri. Argumen ruangan Cina atau Chinese Room Argumen yang diajukan Searle ini, menghasilkan perdebatan yang panjang dalam kajian philosophy of mind dan juga dalam kajian tentang AI di tahun-tahun 80-an sampai 90-an awal, katakanlah seperti itu. Tentu pertanyaannya sehari ini adalah apakah Argumen Searle itu masih benar? Kita tahu kita sekarang memiliki berbagai macam perkembangan dalam studi AI dan bahkan produk AI itu sendiri pun tampak seperti mampu menyerupai manusia dalam hal interaksinya dengan kita. Kita tidak bisa kadang-kadang membedakan mana yang sungguhan manusia dan mana yang bukan manusia atau AI di dalam konteks chat misalnya. Ada chatbot yang sangat canggih sehingga kita itu seperti tidak bisa membedakan antara mana yang asli dan mana yang buatan, seperti itu.